Bahagianya hanya sementara Memang lebih indah Kita belum tahu sifatnya Atau hanya pelarian saja Otakmu dimana Tertinggal di neraka Kenapa saya pakai suara rendah? Kalau kalian pengen suara tinggi Dengerin aja langsung lagunya di Oficial Youtube Standalone Selingkuh judulnya Baik lagi bersama saya Mbeng Standalone Dalam acara Bedah lirik Khusus lagu selingkuh Lagu selingkuh ini Ceritanya tentang cowok Yang tidak puas Dengan pasangannya Sehingga dia mencari Masih mencari Ciwi-ciwi Agar bisa mendapatkan Kenikmatan duniawi Yang tidak ada status Mari kita bahas liriknya Ntar Saya harus Baca liriknya nih Kita Karena Semua lirik yang saya Bikin ada disini semua nih Ntar Nah Yuk sambil baca Verse pertama Oh iya Buat kalian yang mau tau Maininnya dari D Kenapa saya dari D Karena mungkin Range suara saya juga disini ya Karena banyak yang nanya Kok bang lagu ESA tinggi-tinggi Soalnya kalau rendah Saya malah Kurang Kurang nendang aja sih Kurang nampol Makanya saya Dipasin sama nada suara saya Yang menurut saya enak Lagu ini di lagu selingkuh ini Chordnya dari D Verse pertama tuh kayak gini Semua terlihat mengesankan Tak membosankan Namanya selingkuhan Selalu memberikan harapan Yang tak kau dapatkan Sadarlah hanya bayangan Kita sampai situ dulu Kita langsung bahas liriknya ya Semua terlihat mengesankan Tak membosankan Namanya selingkuhan Karena Menurut saya ya Selingkuhan itu pasti di awal-awal Memberikan apa ya Pandangan pertama Yang seolah-olah Gue lebih baik loh Dari pasangan lo Mending selingkuh aja sama gue Otomatis ya Si selingkuhan itu Memberikan yang terbaik Buat si Ya selingkuhannya juga Selalu memberikan harapan Yang tidak bisa didapatkan Dari pasangannya Kita lanjut Kau anggap pacarmu Membosankan Tak bisa menahan Emosi yang telah kau pendam Ingatlah Dia selalu bertahan Walau badai topan Menghadang suatu hubungan Ntar saya rendah banget ini Kau anggap pacarmu Membosankan Tak bisa menahan Emosi yang telah kau pendam Seperti yang sudah Saya bilang kemarin Karena lagu ini Saya dengar Pengalaman dari teman Saya dengar pengalaman dari teman Karena ketika selingkuh Pasti si Si pelakunya ini Pasti nganggep Kalau Pacarnya itu ngebosenin gitu Ngebosenin mungkin Gayanya yang gitu-gitu aja Gak pernah pakai variasi Gaya jalannya Maksudnya gaya jalannya Kalau naik mobil Kalau naik motor Mungkin ya gitu-gitu aja Gitu gak ada Gak ada Variasi apa-apa gitu Mungkin pakai baju dokter Pakai baju susten Pakai camuk Ada yang Ada yang camuk Pakai camuk Ya mungkin pacarnya Mungkin si pelakunya ini Ngerasa kalau pacarnya itu Ya ngebosenin aja Masa gitu-gitu doang sih Masa nungging doang gitu Gak ada yang lain gitu Terus Disini ada Ada satu Ada satu Kutipan Kutipan ya bukan kutipan ya Ada satu Part yang Mengingatkan bahwa Ingat loh Pacar lu itu Bertahan Meskipun lu dalam Keadaan susah Meskipun lu dalam Bener-bener Di Di Apa Di bawah tekanan gitu Entah soal kehidupan Soal kerjaan Mungkin dimalain sama bos Tapi pacarnya itu Selalu bertahan Itu ada satu part yang Mengingatkan si pelaku Bahwa Jangan tinggin pacar lu lah Dia udah berjasa banget Buat lu Nah Sekarang kita Baik lagi ke Pre-chorus Sebelum rap ya Berapa kalipun kau Ganti pasangan Takkan pernah ada yang sempurna Nah kan bener kan Berapa kalipun Kalian ganti pasangan Pasti gak akan pernah ada yang sempurna Karena ya Itu baik lagi Sesempurna apapun Pasangan lu Tapi ketika lu menjalani hubungan Amma dia Pasti Lambat laun Ya Bakal nunjukin sifat aslinya Entah itu marah-marah Entah itu Malah selingkuh lagi dari lu Ya Bentar Kita lanjutin dulu Biar seru Karena hakikatnya Kita manusia Tak akan pernah ada puasnya Nah Karena emang bener Gak menurut saya doang sih Kayaknya menurut Menurut semua agama Juga kayaknya gitu ya Semua manusia itu Gak akan pernah ada puasnya Kalau kita menuruti hawa nafsu Karena emang manusia kan Diciptakan Dengan hawa nafsu Kalau misalnya kita Memenuhi hawa nafsu Ya Gak akan pernah ada puas Rapnya nanti kita terakhir Kita balik ke verse kedua Kalau rap Kan itu sama tuh Dari awa sampai beres Rapnya itu Kita ke verse dua dulu Biar rap terakhir Semua terlihat menggiurkan Awal kenalan Semua hanya tipuan Orang baru memang menyenangkan Selalu beralasan Memberimu perhatian Karena Semua Semua yang baru Ini entah Entah Soal Cewek Soal barang Soal apapun Itu pasti Kalau di awal tuh Keliatannya Wah gue pengen nih Ngedapetin si Ini Entah soal barang ya Baik lagi ya Misalnya Misalnya nih HP ini nih Wah gue pengen nih Ngedapetin si HP ini Tapi setelah Setelah kalian Dapet HPnya Setelah kalian Pakai HPnya Ya pasti kalian juga Ya gini-gini doang sih Tetap sama gitu ya Begitupun dengan Si cerita Si cewek ini Yang menganggap Si pelaku selingkuh ini Ngedapetin cewek ini Awalnya Mantep nih cewek ini Tapi ketika udah dapet ya Sama aja kayak pacarnya ya Tetap gitu-gitu aja Rasanya sama kok Orang lubangnya juga sama Di bawah Enggak disini Kalau disini mungkin Enggak beda Astagfirullahaladzim Kita lanjut Orang baru memang menyenangkan Selalu beralasan Memberimu perhatian Enggak itu Orang baru itu pasti Pasti ya selalu memberikan Memberikan hal-hal yang senang Yang gak bisa lu dapetin dari pacar lu Ya entah dengan Pacar kamu bisa gak sih Bikin kamu puas Lewat lidah gitu Misal Ini misal ya Ini misal ya Ini bukan 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 contoh yang baik Misal mungkin Nah baru si selingkuhnya itu Memberikan servis Yang gak pernah lu temuin Dari pacar lu Memberimu perhatian Contoh Yang udah makan belum Mungkin pacarnya doang Kayak gitu Tapi selingkuhan lu Langsung pesenin Apa kek Go food kek Mesenin makanan ke rumah lu Baru kita lanjut Ke Verse kedua Masih verse kedua nih Masih verse kedua Setelah kau mulai berpacaran Duakan pasangan Akhir yang jadi tinggalkan Tunggulah karma Pasti berjalan Kau mulai menyesal Dan ingin minta balikan Nah Setelah Kalian pacaran Bukan pacaran ya Setelah kalian Apa Bikin status lah Bikin status Bahwa kalian tuh Pacaran tuh Sama si selingkuhan ini Terus Akhirnya kalian Ninggalin pacar kalian Kalian pasti suatu saat Bakal ngerasa Nyesel Nyesel aja sih Kok gue udah ninggalin Pacar gue Demi si Selingkuhan ini Dan akhirnya Karma itu pun menyesal Dan kalian ngeliat Postingan mantan kalian Yang dulu pacar kalian ya Yang jadi mantan Mungkin ngeliat Kok dia lebih cantik sih Dari yang dulu gitu Mungkin kok dulu mah Coklat Sekarang pink gitu Mungkin Mungkin kayak gitu Mungkin kayak gitu Aduh Ya mungkin kayak gitu ya Saya gak tau sih Itu mungkin Apa Perjalanan hidup kalian Kalian pasti nyesel Ngeliat Postingan mantan kalian Yang dulu pernah Kalian tinggalin Demi selingkuhan kalian Dia lebih cakep Lebih bersih Lebih glowing Lebih pink Dari yang dulu Karma pasti berjalan sih Saya percaya gitu Setelah ini Oh udah beres ya Sekarang bagian rap ya Bagian rap Bagian rap Bahagianya itu hanya sementara Memang lebih indah Kita belum tahu sifatnya Bahagianya itu hanya sementara Memang lebih indah Kita belum tahu sifatnya Ya Menurut saya Sebagai pendengar Curhatan temen Saya tadi ya Bahagianya itu ya Cuma sebentar Mungkin ya di awal-awal doang Ketika PDKT Saling chattingan Saling perhatian Itu kayak seneng aja gitu Kayak Dapat mainan baru Tapi ya Setelah menjalani hubungan Setelah kalian tahu Seluk tubuhnya Seperti apa Mungkin Ada Tompel Ya mungkin setelah kalian tahu Seluk buluknya Bahwa gak sesempurna Itu loh Selingkuhan kalian Toh Bahkan lebih sempurna pacar kalian Yang dulu Yang kalian tinggalin Gitu Ya Semua ini Pasti Semua ada Kekurangan sama kelebihannya Kok mungkin kalian melihat Selingkuhan ini ya Lebihnya Cantik Baik Belum tentu ya Karena disini kan ceritanya Hanya di awal Baiknya Kita belum Kita belum tahu Sifat aslinya seperti apa Tapi ya Baik lagi ke Verse kedua tadi Kalian bakal dapetin karma Entah itu karma baik Atau karma buruk Setelah kalian ngelakuin Sesuatu yang membuat Orang lain Sakit hati Pacar kalian tentunya Yuk lanjut Rap bagian kedua Chorus bagian kedua Atau hanya pelarian saja Otakmu dimana Tertinggal di neraka Atau hanya saja Ya saya Baik lagi Atau hanya pelarian saja Otakmu dimana Tertinggal di neraka Ini baik lagi Ketika si pelaku selingkuh ini Mendapatkan karma Dia ngerak Mungkin mereka ya Kalau mereka kan banyak Pas ini Hanya untuk si pelakunya doang ya Pelaku di lagu selingkuh ini Atau hanya pelarian saja Otakmu dimana Tertinggal di neraka Dia ngerasa kayak Ini karmanya udah dapet ke gue nih Gue mungkin ngerasa Selingkuhan gue itu Cuma pelarian Karena makhluk ini Menurut Sebagian ciwi-ciwi Ini makhluk neraka Menurut ciwi-ciwi Menurut cewek-cewek Yang diselingkuhin Ini orang-orang kayak gini tuh Berasal dari neraka tuh Katanya gak punya hati Itu sih yang saya dapet Dari cewek-cewek Soalnya saya Belum pengalaman buat selingkuh sih Saya gak tau nih Pengalaman cewek ini Kok bisa kayak gini gitu Mungkin ya Tadi ada yang nanyakan Tadi kan mungkin ada yang nyamut Berarti dia Dulunya di neraka Yaitu setelah mereka Mungkin ngedapetin Harga Hal yang paling berharga Di dirinya Entah keperawanannya Atau apanya Tapi tiba-tiba Dia ditinggalin gitu aja Jadi ya Menurut Menurut korban nih Saya disini Nyebutnya korban ya Menurut korban mungkin Pelaku selingkuh ini Dulunya tinggal di neraka Makanya dia gak punya hati gitu Baik lagi tadi Atau hanya pelarian saja Ini dari sudut pandang Si orang pertama Si pelaku Atau hanya pelarian saya Dia setelah mendapatkan karma Langsung dia ngerasa Ini kayaknya gue cuma Cuma bosan aja sih Amat pacar gue Gak seharusnya Gue ninggalin pacar gue Buat Amat selingkuhan itu Yaitu Inti dari cerita ini sih Sebenernya nyeritain Tentang perselingkuhan Anak muda Yang Apa ya Mungkin udah kelewat batas Sekali pacarannya Ketika dia udah melakukan Sesuatu Sesuatu Hubungan suami istri Tapi Terus diselingkuhin Dan akhirnya Si cewek ngerasa sakit hati banget Dan ngerasa bahwa Pacarnya ini Yang selingkuh ini Berasal dari neraka Yaitu Selingkuh Kita tunggu Budah lirik lagu selanjutnya improving Sampai jumpa Sampai jumpa Si Umm